Lalu apakah ini pesimistis? Ya, memang pesimistis Memang pesimistis Faktanya memang demikian Jadi kita siap-siap aja Negara kita menjadi negara yang antah-berantah Indonesia emas Dan bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian Betapa sulitnya guru-guru di kelas Guru-guru di sekolah Mengajari anak-anak yang demikian Udah mah bego, gak ada adab Indonesia emas 2045 Di tahun 2045 Satu abad kemerdekaan Indonesia Cita-cita besar pemerintahan Republik Indonesia Yang hari-hari ini Akhir-akhir ini banyak digaungkan Akan menjadi tahun emas untuk Indonesia Oleh pejabat-pejabat publik kita Indonesia emas Ini adalah visi besar Indonesia Menurut saya Indonesia emas 2045 adalah halu Indonesia emas Halusinasi Angan-angan belaka Mereka mengatakan bahwa Indonesia Sedang mengalami bonus demografi Dan itu sering dibangga-banggakan oleh Para pejabat kita Kementerian Perencanaan Pebangunan Nasional Atau BAPENAS Mencatat pada 2045 mendatang Indonesia diprediksi akan mengalami Masa bonus demografi Atau peningkatan populasi anak muda Kalau saya pribadi berpendapat bahwa Indonesia emas 2045 itu adalah Angan-angan halusinasi Kenapa begitu? Karena Pertama Kita semua tahu bahwa Pendidikan di Indonesia Adalah Satu di antara Yang memiliki Kualitas rendah Apalah artinya bonus demografi Jika tidak berkualitas Pemirsa organisasi untuk kerjasama ekonomi Dan pembangunan Atau OECD Baru saja merilis data Peringkat kualitas siswa Dari berbagai negara Dan di survei itu Indonesia saat ini Berada di posisi ke-6 terakhir Dari 79 negara yang disurvei Dan itu bisa teman-teman Cek data dan faktanya Kemudian juga Anak-anak Indonesia Banyak yang mengalami stunting Stunting ini adalah gagal Tunggu kembang Karena kurang gizi Yang secara kronis Akibatnya Ketika anak-anak Indonesia Banyak yang mengalami stunting Itu akan berakibat Pada daya nalar Daya berpikir Dan pada akhirnya Kalau sudah demikian Maka ya pasti teman-teman semua Bisa nebak Bahwa Generasi kita ke depan Memiliki IQ orang yang rendah Dan sekarang pun Kita semua tahu bahwa Rata-rata IQ orang Indonesia Itu termasuk Yang paling rendah Kalau orang yang berIQ rendah Bernala rendah Itu akan sulit Mendapatkan Atau akan sulit Apabila Guru memberikan Pengajaran Akan sulit Menerima pengajaran-pengajaran Atau ilmu-ilmu pengetahuan Yang diberikan kepadanya oleh Guru-guru itu Di sekolah Namanya orang IQ rendah Kemudian Teman-teman bisa bayangkan Betapa sulitnya Guru-guru di Indonesia Mengajarkan anak-anak yang BerIQ rendah Biar lebih jelas Anak-anak kita ini Pada bego Mau dijelaskan Sampai berbusa-busa pun Mau kurikulum itu Berubah Sedemikian rupa pun Ya Mau Menggunakan metode pelajaran Sekreatif apapun Tetap aja susah Makanya nih Stunting ini Memang harus Diberikan Penyelesaian yang Konkret gitu 10 miliar Untuk stunting Cek Perjalanan dinas 3 miliar Rapat-rapat 3 miliar Penguatan Pengembangan Apa-apa Blah-blah-blah 2 miliar Yang benar-benar Untuk beli telur Itu enggak ada 2 miliar Kapan stuntingnya Akan selesai Kalau caranya Seperti ini Ini yang harus Dirubah Semuanya Kalau 10 miliar Itu Anggaranya Mestinya Yang untuk Lain-lainnya Itu 2 miliar Yang 8 miliar Itu ya untuk Langsung Telur Ikan Daging Sayur Berikan Kering stunting Konkretnya Gerak-gerak Seperti itu Karena ini Berkaitan dengan Generasi Kita di masa yang akan datang 2045 Sekarang saja Usia saya 31 tahun Sekarang 2023 Anak-anak kita Sekarang ini Ya Kalau kita cek Datanya Indonesia ini Peringkatnya Kalau tidak salah Kedua atau ketiga Gitu Dengan negara yang Paling tinggi Stuntingnya Gizinya buruk lah Bahasa Bahasa kasarnya Begitu Gizi buruk Namanya anak Gizi buruk Ya sulit Efeknya pada IQ Cara dia berpikir Nalar Kritis Akhirnya Kalau ber IQ rendah Otomatis Kecerdasannya pun Rendah Ditambah lagi Ditimpa Lagi oleh Apa namanya Moral Rusaknya moral Anak-anak kita Dijijali Dengan game-game Online Media sosial Yang luar biasa Merusak Kemudian Judi online Pornografi Obat-obatan Dan bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian Betapa sulitnya guru-guru di kelas Guru-guru di sekolah Mengajari anak-anak yang demikian Udah mah bego Gak ada adab Di kelas cuman bisa tidur mungkin Dikasih penjelasan di kelas Anak-anak malah Apa Fikirannya kemana-mana Tadi moralnya rusak Bikin masalah di sekolah Giliran dihukum Nguh ke orang tuanya Kemudian Nangis-nangis Merasa menjadi orang yang terzolimi Giliran dibiarkan ngelunjak Nah itulah Betapa sulitnya Kalau kita berpikir bahwa Kita ini akan Apa namanya Menghadapi Atau kita ini akan Menjadi Negara yang potensial Ekonominya tinggi Indonesia emas 2045 Halu Dan faktanya Akhirnya Minat baca kita Indonesia termasuk Dengan negara Dengan minat baca Yang rendah Bisa dibayangkan Betapa sulitnya Guru-guru Kita Ngajarin Anak-anak yang demikian Generasi-generasi yang demikian Dan selain itu Fakta yang sudah keluar Juga pun kan Kita tahu Bahwa Indonesia ini pun Termasuk negara Yang tidak inovatif Yang pada akhirnya Indonesia emas Indonesia emas 2045 Hanya sebatas Angan-angan Halusinasi Semata Menurut saya Jadi bonus Demografi Yang kita dapatkan Hari ini Hanya akan Menjadi beban Pada tahun 2045 Karena Kalau kita tidak bisa Memperbaikinya Hari ini Lalu apakah Ini Pesimistis Ya Memang pesimistis Memang pesimistis Faktanya memang demikian Jadi Kita siap-siap aja Negara kita Menjadi negara yang Antah-berantah Negara yang Rusak Dari segi Pengetahuan Dari segi Karakter Moral Dan pada akhirnya Mungkin Indonesia ini Akan Hilang secara perlahan Ini pendapat saya Kalau Misalkan ini Hanya Dibiarkan aja Begini gitu Kita tidak Bekerja keras Untuk berusaha Memperbaikinya Apakah masih ada harapan Harapan Masih tetap ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton